Saudara Dinas Kesehatan Kota Bengkulu menyebutkan bahwa pencegahan penyakit demam berdarah denji atau DBD tidak harus dilakukan fogging atau pengasapan dengan pesticida. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Sri Martiana menyatakan, pencegahan penyakit DBD bisa dimulai dari rutin membersihkan bak mandi, menutup tempat penampungan air dan membuang air yang tergenang pada beram bekas yang tidak berguna. Namun jika warga ingin meminta fogging atau proses pengasapan dengan pesticida yang bertujuan untuk memusnahkan nyambut secara luas, dipersilakan melapor ke fasilitas kesehatan terdekat seperti puskesmas atau langsung ke Dinas Kesehatan Kota Bengkulu. Warga juga bisa melapor melalui pesan aplikasi WhatsApp jika ingin wilayahnya dilakukan fogging, dengan disertai bukti hasil lab yang menyatakan ada warga yang positif DBD. Untuk pelaksanaan fogging itu biasanya kalau sudah ada kasus itu warga melapor ke kami, boleh lewat puskesmas atau langsung ke Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, bisa juga WA langsung ke saya juga boleh disertai dengan hasil pemeliksaan laboratoriumnya, yang menyatakan bahwa positif demam berdarah. Nah untuk itu kami akan tindak lanjuti dengan pihak puskesmas, nanti pihak puskesmas melakukan PE dulu, setelah itu baru kami akan melaksanakan fogging. Sri Martiana menambahkan bahwa pelaksanaan fogging jika tidak terpaksa, lebih baik tidak mesti dilakukan. Karena menurut penelitian, bahan dari fogging itu cukup berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Dirinya berharap warga cukup menjaga kebersihan lingkungan untuk menjaga penyakit DBD. Ferry langsung diteperi belum melaporkan.